Kalau kita mau nyalkan seperti ini Tuh, apinya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan mengulas tentang Pengalaman memakai Kompor Modena 2 Tunku Nah, ini saya sudah menggunakannya Sekitar 2 tahun Tapi ya memang Tidak dipakai terus menerus Ya, tahulah Jangan sekarang kan lebih banyak Mesennya ketimbang masaknya Jadi paling buat manas-manasin Atau ya, kalau ada masak-masak ringan Tidak ada yang berat-berat Jadi, Kompor Modena ini Tipenya BH berapa Saya lupa nih dong Terus dia Hanya ada 2 Tunku Ada yang 4 Tunku Ada yang 2 Tunku juga Tapi cuma sebaris Kecil Kalau ini memang yang saya pilih Yang agak lebar Dengan 2 Tunku Karena Kalau 4 Tunku juga Sempit sih sebenarnya Kalau ini lebih pas Gitu loh Nah 2 Tunku Sebenarnya juga Ini-ini-ini juga Ini-ini amat ya Apa namanya Enggak Kepakai dua-duanya juga Sering Gitu loh Jadi selama pemakaian Enggak ada masalah Berarti Dia cuma dipakai masak Segala macem Saya mau kasih lihat aja Bahwa ini ada dudukannya Seperti ini ini saya coba dekatkan satu ya nah dia ada tipenya sama pembakarannya sama modelnya cuman dudukannya ada yang dilengkapi tambahan seperti ini nah ini buat enggak tahu nih buat panci gede atau justru wajan kecil ya taruh di sini pas buat wajan kalau yang di bawah bisa nggak pakai kalau panci atau juga macam bisa di situ kalau seperti ini jaraknya dengan api akan lebih dekat nah menyalakannya juga gampang enggak ada masalah bisa juga belum meraganti baterai karena untuk menyalakan ini dia menggunakan baterai ada di di bawah nanti kita lihat ini ukurannya 70 kali berapa gitu ya ke sini ini sekitar empat puluhan lah panjang kali lebarnya ya nih biar nggak penasaran kita ukur panjangnya berapa ini 73 73 cm sedangkan lebarnya 42 cm nah itu yang atasnya ya kalau yang kan ini kompor tanam modelnya ditanam jadi dia bagian bawahnya tuh agak sempit gitu supaya yang ini buat nahan ini dia dari kaca ini tempered glass bahannya sedangkan ininya ya dari biasa ya nih kalau kita mau nyalkan seperti ini tuh apinya seperti itu coba diperjelas api biru jadi dia ada banyak keluarannya tuh kecil-kecil baru ada di tengahnya juga ada rusnya ya tuh seperti itu kalau mau digedain lagi bisa tinggal putar ke kiri nah dia ngecil lagi justru nah jadi gini kalau kompor ini kan beda dengan kompor biasa yang kalau kita putar ke kiri terus dia akan membesar kalau dia akan mengecil justru tuh tapi nggak mati jadi dia kayak menyetting tombolnya itu nih ke kiri ya mentok apinya kecil kalau kita kita geser lagi ke sana dia membesar ke kanan nah tapi kalau kita mati justru tuh jadi gini kalau mau nyalakan ditekan sampai bunyi geser ke kiri nah nyala nah ini kalau mau membesarkan ditekan apinya ke kiri puternya tuh ini besar kelihatan disini sebenarnya tuh jadi disini ada api besar kalau kesini justru apinya kecil tuh tadi juga akan mengecil tuh tuh gambarnya gitu jadi dia ini posisi yang di sebelah kanan makanya ada seperti ini posisi yang di kiri akan seperti ini sama juga jadi kalau kita putar ke kanan lagi dia akan membesar tuh nah paling besar seperti ini dan kembali mengecil kalau nganti itu teman-teman sama yang di sebelah kiri juga gitu seperti ini nih seken putar kiri Aduh agak susah nah nyala seperti itu kelihatan nyala ya ini juga sama diputar ke kiri membesar tapi makin ke kiri makin kecil lagi tuh tapi enggak mati dia hanya kecil lebih terkanan juga gitu tuh sama yang ditekan ini dia ada gambar yang kiri ini yang kanan seperti itu nah kalau untuk bagian bawahnya kita lihat ya ini kan karena kompor tanam tuh ini dia kemarin dikasih isolasi apa di double tip gitu sih ada itunya sama kayak silen nah bawahnya tuh seperti ini kita buka satu lagi biar kelihatan ini lubang buat masukin gas dia ini nih belok ini masuk ke situ tabung gasnya di bawah dia ada baterai ini baterai buat mercikin api tadi jadi kalau baterainya habis dia nggak bisa mercik jadi sebenarnya ini me kompornya juga bisa ditaruh di atas meja ada kakinya tuh ada kakinya kelihatan kan itu ada empat tuh situ sama situ jadi bisa ditaruh di atas meja cuman ya nggak keren kalau ini ditanam seperti itu jadi dia sebagian di atas sebagian di bawah seperti ini tuh nah kalau ngeliat dalamnya jadi diangkat ini tuh dalamnya seperti ini tuh tempat keluaran gasnya bila diangkat seperti itu nah ini tempat tadi ngatur semburan gasnya tuh nah seperti itu ke dalamnya jadi gas itu keluarnya dari situ yang ini tadi percikan apinya tuh kalau gitu kan sebenarnya sama aja kayak kompor yang biasa cuman lebih ini aja jadi kalau yang harus dibersihkan tuh ya ini bagian-bagian dibersihkan dalamnya ini juga supaya apinya keluarnya bagus kadang-kadang orang-orang bersihin luarnya aja dalamnya nggak dibersihin jadi mampet apalagi kalau bekas masak itu pasti berantakan nah ini biasanya juga karena ini tempered glass ini kaca tuh ini juga harus sering dilap jadi kalau habis masak yang berminyak untuk gua tuh pasti ini blepotan nih harus langsung dilap kalau nggak ya kotor gitu nah ini juga sama sebenarnya kiri-kanan sama cuman bedanya ada tambahan ini aja tuh buat kiri dan kanan sudah tampilan lebih minimalis lebih sederhana nggak rempong nggak kepenuhan kalau yang sering masak mungkin bisa beli yang empat tungku kalau ini kan jarang masak jadi cukup dua tungku kira-kira begitu itu aja ulasannya dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati